Saudara di tengah krisis medali di Olimpiade Paris, pemanjat Federico Leonardo baru saja dipastikan mendapatkan medali emas di Olimpiade Paris. Ini dari cabang panjat tebing. Sebelumnya ada pemanjat putri yang juga berpotensi mendapatkan emas namun gagal begitu. Federico melaju ke semifinal sebelumnya mengalahkan atlet tuan rumah Bahasa Mawem. Melaju di lintasan A, Federico mencatatkan waktu 4,88 detik. Di semifinal, Federico berhadapan dengan atlet Asa Iran. Federico unggul dengan catatan waktu 4,78 detik lebih baik dari saat babak perempat final. Di final, Federico mengandaskan atlet Tiongkok dengan catatan waktu 4,75 detik. Ini artinya, Federico atlet Indonesia dipastikan dapat membawa pulang medali emas di Olimpiade Paris dari cabang panjat tebing. Kontingen Indonesia, Federico baru saja dipastikan mendapat medali emas di Olimpiade Paris dari cabang panjat tebing. Federico merupakan atlet berusia 27 tahun yang lahir di Pontianak 11 Maret tahun 97. Dan Federico ini kemudian setidaknya sudah mendapatkan 6 gelar juara dunia yang diraih Federico sejak 2018. Ia menjadi pemenang di ajang piala dunia IFSC di Amerika Serikat pada 2021, di Swiss pada 2021, di Korea Selatan pada 2022, di Amerika Serikat pada 2022, di Korea Selatan pada 2023, dan di Amerika Serikat pada 2023. Di Olimpiade Paris, catatan waktu terbaik Federico adalah 4,79 detik. Ia hanya kalah saat itu dari atlet Amerika Serikat, Sam Watson, yang mengukir rekor dunia dengan catatan waktu 4,74 detik alias hanya lebih cepat 0,05 detik saja dari Federico. Di lebarge climbing venue Paris pada sore tadi, Federico dipastikan membawa pulang emas untuk Indonesia di Olimpiade Paris. Sebelumnya, Federico melaju ke semifinal mengalahkan atlet tuan rumah Basa Mawem. Ia melaju di lintasan A, Federico mencatatkan waktu 4,88 detik. Di semifinal, Federico berhadapan dengan atlet Asa Iran, Federico unggul dengan catatan waktu 4,78 detik, lebih baik dari saat babak perempat final. Di final, Federico mengandaskan atlet Tiongkok dengan catatan waktu 4,75 detik. Dan dipastikan Federico Leonardo meraih emas di Olimpiade Paris dari cabur panjat tebing. Sebelumnya, Federico Leonardo lolos ke delapan besar Olimpiade dengan catatan yang mengesankan di babak kualifikasi di fase pemeringkatan. Federico memperoleh waktu 4,79 detik, sekaligus memecahkan rekor dunia. Federico berada di peringkat pertama untuk kualifikasi tahap 1. Di fase eliminasi, Federico harus berhadapan dengan sesama atlet Indonesia, Rahmat Adi Mulyono, dengan catatan waktu 4,98 detik. Dan kini menempati posisi kedua dari delapan terbaik, pemanja terbaik dunia di Olimpiade Paris. Dan tadi di final baru saja, pemanja tebing asal Indonesia, Federico Leonardo dipastikan meraih medali emas di Olimpiade Paris. Terima kasih. Terima kasih.